Intro Di tengah penerapan new normal di Kabupaten Toraja Utara, warga diharapkan taat dan patuh pada protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Di Pak Besenan, sejumlah warga yang melintas masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara masih terlihat ada beberapa masyarakat yang acu-ta'acu dengan protokol kesehatan. Padahal pemerintah daerah terus berupaya menekan penyebaran wabah COVID-19 dengan cara tetap melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap kendaraan yang masuk dan melintas di wilayah Pak Besenan, Perbatasan Toraja Utara, dan Kabupaten Tanah Toraja. Selain penyemprotan, pemeriksaan suhu badan di tempat ini juga masih terus dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat agar tidak terjangkit COVID-19. Sementara Kadis Perikanan Pemkap Toraja Utara, Daud Pong Sapan, yang dinasnya mendapat kesempatan melakukan tugas percepatan penanganan pencegahan COVID-19 mengatakan, saat ini masih terdapat beberapa masyarakat yang acu-ta'acu terhadap protokol kesehatan. Ia juga meminta agar warga tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan di perbatasan ini masyarakat bagaimana? Ya kalau saya lihat sih hampir semuanya patuh, ya udah bagus sebetulnya. Hampir semuanya sudah oke, walaupun memang masih ada satu-satu orang. Nah mungkin yang perlu jadi perhatian kita adalah orang-orang yang masuk, karena memang benar hampir semua yang kedapatan itu adalah orang masuk. Nah sehingga misalnya contoh Bapak, ada orang dari Makassar, ternyata barangannya itu dia kasih naik di Mibesnya, tetapi orangannya turun di Makalek terus dia naik PT-PT. Kita nggak tahu itu, karena kita pikir ya PT-PT ya biasa aja. Itu perlu kesadaran masyarakat? Nah itu yang perlu sebetulnya. Jadi perlu betul-betul mereka sadari bahwa ini penting sekali. Jangan kita main-main dengan COVID-19.